Intro Surya Paloh dukung Anis 2024 Nasdem Gali Kuburu sendiri Dilansir dari sewa.com Inilah teka-teki mencoba menebak sikap partai Nasdem yang bermanover politik pada hari Rabu 25 Juli 2019 Kejutan rasa kecut saat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan sikap siap mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan di Pilpres 2024 sangat mengagetkan banyak pihak Di tengah kondisi saat ini, Nasdem sebagai partai yang merupakan koalisi Indonesia Maju seharusnya fokus pekerja untuk kepentingan bangsa Tidak heran, pernyataan kekecewaan juga disuarakan oleh Sekretaris BDIP Eva Kusuma Sundari Hmm, kasihan Pak Jokowi ya Koalisinya tidak fokus membantu beliau Pak Jokowi sedang bekerja keras untuk konsolidasi pasukan membersihkan residu-residu pemilu yang menyebabkan polarisasi untuk bersatu pekerja mewujudkan nawacita yang merupakan amanah rakyat Kata Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP-PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan Seperti dilansir dari detik.com, Rabu 24 Juli 2019 Kemesraan Surya Paloh dan Anies Baswedan Bukan hal yang baru Karena Anies ini adalah salah satu dari 45 deklarator yang menggagas lahirnya Nasdem sebagai sebuah partai Sama seperti Basuki Cahaya Purnama atau AHOK PTP Seharusnya Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem paham bahwa langkahnya akan membuat polarisasi baru pasca Pilpres 2019 Padahal saat ini Jokowi tengah bekerja keras menghilangkan polarisasi tersebut Mengingat di hari yang sama juga terjadi pertemuan politik Nasi Goreng Negawati dan Prabowo yang berlangsung di kediaman Mega, Jalan Tegumar, Jakarta Pusat Mudah-mudahan saja Nasdem tidak sedang menggali lubang kuburnya sendiri Semoga saja ini hanyalah manuver Nasdem yang tidak lebih dari kertak sambal yang bisa jadi berhasil membuat Anies Baswedan melayang-layang hingga ke langit Memang benar, Surya Paloh mengatakan tidak menutup kemungkinan Nasdem akan mendukung Anies maju untuk memimpin Indonesia pada 2024 Tetapi, catatan untuk kita Nasdem mengembalikannya lagi kepada Anies Tahun 2024 kan tergantung Anies Niatnya sudah pasti ada di situ Semua niat baik harus terjaga asal baik Insya Allah apabila semua berjalan dan sesuai dengan harapan Dukungan itu kan tidak hanya datang dari pada satu kelompok Termasuk satu institusi parpol Nasdem saja Kita mengharapkan para pihak untuk anak bangsa ini memenuhi kapasitas dan kapabilitas pemimpin negeri ini Ucap Surya Paloh Harap-harap sih Anies faham dan gak keburu mabuk kepayang Meski secara berkelakar Jelas Surya Paloh mengatakan saat ini skor Anies baru mendapat 5 dari 10 Teringat saja, dulu bersama Ahok dalam 2 tahun Jakarta Sudah berhasil mencetak berbagai prestasi Intinya, susah direm lah Ahok kalau sudah kerja Mungkin itu sebabnya di kesempatan tersebut Surya Paloh memberikan masukan agar Anies memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam memimpin Jakarta Memberikan masukan agar Anies bisa bekerja lebih serta memberikan hal yang berarti bagi Indonesia Dari yang abang pahami, dia ini belum keluarkan potensi itu semua Kalau skor 10, baru 5 dia keluarkan Jadi ini amat dibutuhkan kita Pada warga Jakarta, pada bangsa Tugas abang kan beri dukungan pada potensi diri yang belum dikeluarkan semua Ucap Surya Paloh, usai melakukan pertemuan dengan Anies di kantor DPP Nasdem, Jakarta Seperti dilansir CNN Indonesia.com, Rabu 24 Juli 2019 Rasa-rasanya, terlalu riskan dan terlalu dini Jika Nasdem sudah membicarakan kemungkinan pencalonan Anies untuk 2024 nanti Kalaupun iya, jika menilik dari prestasi atau pencapaian Anies Baik sebagai mantan mendikbud yang berakhir dengan pemecatan Dan kiprahnya sekarang sebagai gubernur DKI Sama sekali tidak ada prestasi menonjol yang diraih Anies Baswedan Membicarakan Pilpres 2024 masih terlalu prematur Bahkan, Anies pun masih memiliki sisa waktu 3 tahun masa jabatannya sebagai gubernur DKI Sementara, jika bicara rekam jejak mencatat Selama 2 tahun DKI Jakarta bersama Anies adalah kemunduran Bahkan, janji kampanye Anies tidak lebih seperti bualan Karena bukan hanya tidak terrealisasi Tetapi bahkan berakhir bak jebakan bagi rakyat Jakarta Belum lagi ketika Anies belakang ini terlihat mesra Dicoba untuk dijadikan tundangan khilafah Bahkan, sejarah di negeri ini mencatat Bagaimana Anies Baswedan kental dengan politisasi agama Fakta-fakta mengerikan jika Nasdem berniat mengusung Anies nantinya di 2024 Memang tidak ada alasan untuk melarang Nasdem bermanuver Tetapi berharap Nasdem lebih dapat mengutamakan kepentingan bangsa Meskipun tidak menutup kemungkinan Kemesraan Surya Paloh dan Anies Baswedan kemarin Bukan cuma iseng-iseng berhadiah Seperti dipahami bersama Di dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi Hanya saja perlu berjudi jika Nasdem bermain-main dengan pernyataannya tersebut Memangnya Nasdem siap ditinggal simpatis hanya demi seorang Anies Baswedan? Fakta, jangankan Indonesia mengurus Jakarta saja Anies sudah gagal total Mudah-mudahan saja ini hanyalah kertak sambal Nasdem Yang ngambek karena tidak diajak menikmati nasi goreng Ibu Megawati Mudah-mudahan lagi Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan akan berakhir patah hati Tidak ubahnya pemberi harapan palsu kepada Anies Baswedan Yang memang haus pujian dan senang dibawa terbang tinggi melayang Kembali, mudah-mudahan Nasdem tidak sedang menggali guburnya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!